Enyah. Wan Jianyi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Meskipun dia memiliki pedang pembentuk sekte dan tidak takut bertarung jarak dekat dengan siapapun, itu tidak termasuk Lin Suan. Setelah banyak pertempuran, terbukti bahwa fisik Lin Suan sangat kuat. Dia tidak mau mengorbankan dirinya untuk orang seperti itu. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia melepaskan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi layar pedang dan jatuh dari langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Tinju emas itu menghantam makam pedang dan menimbulkan suara gemuruh. Layar pedang bergetar hebat dan retakan pun muncul di atasnya. Pada saat ini, Wan Jianyi mundur dan melepaskan tiga aura pedang lagi. Ketiga aura pedang ini melewati layar pedang dan menyerang titik vital Lin Suan. Satu di antara kedua alisnya, satu di tenggorokannya, dan satu lagi di jantungnya. Pembunuhan terakhir. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Hukum kematian mengembun di tangan kirinya dan hukum matahari mengelilingi tangan kanannya. Ia menyerang dengan kedua telapak tangan dan menangkis dua aura pedang. Pada saat yang sama, kaki kanannya seperti naga raksasa dengan aura pedang yang sangat tajam. Dia menendang keluar. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiga suara gemuruh terdengar. Pembunuhan terakhir Wan Jianyi berhasil diblokir. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin mereka bisa menghindari pukulan yang mematikan itu. Beberapa pakar tok bahkan memperkirakan mereka akan terluka parah meski mereka dapat menghindarinya. Tapi sekarang, Lin Suan memblokirnya dengan mudah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah menghalau tiga serangan terakhir, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin dan dia meraung. Ia menjadi menakutkan lagi, seolah-olah ada dua naga raksasa yang bergerak di antara langit dan bumi. Ledakan. Suara mengerikan terdengar. Layar pedang bergetar hebat lalu pecah. Kekuatan yang mengerikan melanda bagai banjir. Serangan pamungkas Wan Jianyi berhasil diblokir dan dia masih dalam keadaan shock. Saat dia merasakan kekuatan itu, wajahnya berubah drastis. Dia memegang pedangnya di depannya dan menggoyangkannya terus-menerus. Hukum pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Dia ingin memblokirnya. Namun dia masih dipaksa mundur. Dia mundur puluhan langkah dan menghancurkan kekosongan itu. Pada saat berikutnya, dia meludahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia terluka. Orang-orang di sekitarnya membelalakkan mata mereka. Lin Suan sudah bisa melukai Wan Jianyi. Apakah ini berarti kekuatannya di atas Wan Jianyi? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka merasa seperti menjadi gila. Dalam waktu sesingkat itu, Lin Woody tak hanya berhasil masuk dalam daftar pesiarah, namun peringkatnya pun kian menguat. Wan Jianyi jelas berada di posisi tiga teratas dalam daftar pesiarah. Dia bahkan punya kesempatan. Namun sekarang dia terluka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di pihak Wan Jianyi. Kedua yang mulia juga menunjukkan ekspresi cemberut. Sialan, ini melebihi harapan mereka. Namun mereka berkata, jangan khawatir, Wan Jianyi masih punya kartu truf di lengan bajunya. Dia. Mata Wan Jianyi dipenuhi kegilaan saat wajah tampannya menjadi agak terdistorsi. Kali ini, kematiannya akan menjadi penghinaan besar. Dia tidak akan memberi kesempatan lagi kepada pihak lain. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat suaranya jatuh, aura yang sangat mengerikan menyebar dari tubuhnya. Aura itu cukup untuk menghancurkan dunia. Begitu muncul, ia menyapu daerah sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tiga ribu iblis surgawi di belakang juga mengerutkan kening. Aura ini terlalu tidak biasa. Namun, mereka tidak bergerak. Tanpa perintah patriark, mereka tidak berani bergerak. Di sisi lain, orang-orang dari pihak Wan Jianyi mencibir. Aura penghancur yang mengerikan menyebar dan dengan cepat membentuk bayangan pedang. Bayangan itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh ruang. Bayangan pedang yang merusak terus berputar. Setiap aura tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Jauh sekali. Sosok menawan itu memandang pemandangan ini dengan sedikit keterkejutan. Ini adalah formasi pedang penghancur. Dia tidak menyangka Lin Xuan bisa menggunakannya dan sampai sejauh itu. Apakah dia membawa benda itu bersamanya? Qin Xianer benar-benar terkejut. Seperti yang diharapkan dari Wan Jianyi, dia masih memiliki kartu truf yang kuat. Yang lainnya pun mendesah. Lin Wu dikuat, tetapi dibandingkan dengan Wan Jianyi, kartu asnya masih kurang. Pada akhirnya, Wan Jianyi akan memenangkan pertempuran ini. Lin Xuan mengerutkan kening saat merasakan aura yang merusak. Wajahnya menjadi sedikit dingin. Aura yang dipancarkan Wan Jianyi merupakan ancaman besar baginya. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Wan Jianyi saat ini, dia bisa menggunakan formasi pedang seperti itu. Orang ini memiliki harta karun langka di dalam tubuhnya. Dia pasti membawa sesuatu bersamanya. Tampaknya ini adalah kartu trufnya. Kekuatannya sungguh dahsyat. Aku meremehkanmu. Namun, bisakah kau mengendalikan formasi pedang ini sepenuhnya? Jangan jadi orang pertama yang dihancurkan sebelum musuh dihancurkan. Ada banyak kasus orang yang diserang balik oleh formasi dan harta karun langka. Oleh karena itu, begitu kekuatan harta karun berada di luar kendali seseorang, itu adalah barang yang berbahaya. Huff, bocah, beraninya kau meremehkanku. Saya akui bahwa saya tidak dapat mengerahkan kekuatan formasi pedang penghancur sepenuhnya. Tapi terlalu mudah untuk membunuhmu. Wan Jianyi tersenyum sinis. Dia cepat-cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Pedang kipenghancur di sekitarnya bergetar cepat dan aura yang sangat mengerikan menyebar. Di bawah aura ini, langit dan bumi hancur dengan cepat. Orang-orang di sekitarnya juga mundur dengan panik. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya. 36 pedang biduk surgawi segera muncul dan mengelilinginya. Pedang-pedang itu juga memancarkan aura yang tak tertandingi untuk melawan formasi pedang penghancur. Membunuh. Lin Suan juga membentuk segel dengan telapak tangannya dan meraung. Ketiga puluh enam pedang itu dikelilingi oleh bayangan naga seolah-olah mereka telah berubah menjadi naga raksasa. 36 bayangan naga menyerbu antara langit dan bumi dan meraung bersama untuk menahan kipedang penghancur di sekitarnya. Wan Jianyi mendengus. Dia melambaikan tangannya dan langit yang penuh dengan pedang kipenghancur menyerbu. Itu seperti badai. Kedua formasi pedang itu saling bertabrakan. Bahkan seorang pemuja suci mengerutkan kening saat menghadapi kekuatan seperti itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Pertarungan itu tak tertandingi dan bahkan melampaui imajinasi semua orang. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berani tinggal di daerah ini. Mereka tidak tahu apa hasil akhirnya. Para jenius tingkat atas seperti itu akan mampu melawan para venerate suci jika mereka mengambil langkah maju lebih jauh. Ia akan menjadi kehilangan besar jika salah satu dari mereka meninggal. Namun, para jenius itu telah menjadi musuh bebuyutan. Sungguh disesalkan. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa menahan kipedang penghancurku. Biarkan saya tunjukkan apa itu kehancuran. Wan Jianyi tersenyum sinis. Pedang penghancur itu terlalu mengerikan. Pedang itu bisa membuat orang putus asa. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak menghancurkan lawannya. Dalam kehampaan yang hancur tak berujung, 36 bayangan naga menari-nari di antara langit dan bumi seolah-olah mereka telah berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf. Energi pedang penghancurnya terpotong-potong. Bagaimana mungkin? Wan Jianyi berteriak. 4122. Mungkinkah kipedang Lin Fan dapat membelah kipedang penghancur? Lelucon apa itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini di luar pemahamannya. Sial, orang ini juga punya harta langka. Memikirkan hal ini, wajah Wan Jianyi menjadi semakin muram. Dia harus membunuh Lin Fan. Melihat Wan Jianyi berubah dari percaya diri menjadi jengkel, bibir Lin Xuan melengkung membentuk seringai. Bersaing dengannya dengan kartu truf. Wan Jianyi adalah orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang kuat, tetapi formasinya juga mengerikan. Terlebih lagi, dia telah memperoleh formasi pemecah langit sebelumnya. Pada saat ini, dia ingin menggunakan 36 pedang tiangang untuk menghancurkan formasi pedang Wan Jianyi. Lin Xuan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan mulai menghancurkan formasi. Ketiga puluh enam pedang tiangang itu seperti jari-jarinya. Mereka sangat lincah dan terus menembus kehampaan. Tampaknya mereka tidak memiliki tujuan. Akan tetapi, setiap kali mereka menyerang titik lemah formasi tersebut. Formasi pemecah surga ini dapat menghancurkan begitu banyak formasi mengerikan di tangan Master Spirit Turtle, apalagi di tangan Lin Xuan. Kekuatannya hanya akan lebih kuat dari Master Spirit Turtle. Ledakan-ledakan-ledakan. 36 pedang tiangang semakin lama semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menari di antara langit dan bumi. Semua orang terpesona. Hanya fluktuasi energi yang mengerikan saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa mendekat. Jika mereka ada di dalam, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ada yang salah. Ada yang salah dengan situasinya. Tiba-tiba seseorang berseru. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya bertanya. Seorang lelaki tua berkata, rasakan baik-baik. Aura formasi pedang penghancur melemah. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua menyelidiki. Pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Memang benar, aura formasi pedang penghancur jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang Wan Jianyi juga memperhatikan hal ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kedua yang mulia suci mengerutkan kening. Mungkinkah formasi pedang penghancur dihancurkan oleh Lin Fan? Dalam pertempuran yang akan datang, Lin Xuan berkata, Aku berkata, Aku akan menghancurkan formasi pedangmu. Wajah Wan Jianyi Gelombang pedang penghancur. Dia meraung. Energi pedang penghancur itu tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang tak tertandingi, lalu mulai bergetar dengan cepat. Gelombang demi gelombang pedang menyapu ke segala arah. Kekuatan penghancur dari formasi pedang itu tiba-tiba meletus dan menelan Lin Xuan seluruhnya. Segala yang ada di depannya berubah menjadi ketiadaan. Wajah orang-orang di sekitarnya menegang. Di bawah serangan semacam ini, Lin Woody kemungkinan besar akan mati, bukan? Bibir Wan Jianyi melengkung membentuk senyum dingin saat melihat ini. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Dia akhirnya berhasil menyingkirkan lawannya. Di sisi lain, ketika orang-orang dari sekte 10 ribu pedang melihat kejadian ini, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Ini hebat. Kakak senior Wan sungguh perkasa. Bagaimana bisa Lin Woody disebut dalam satu nafas yang sama dengan kakak senior Wan? Apakah Lin Woody kalah? Di kejauhan, Kin Sianer mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Itu tidak mungkin. Tiba-tiba matanya berbinar. Seperti dugaannya, bocah ini tidak mungkin dibunuh semudah itu. Ledakan. Di tengah kehampaan kehancuran, 36 sinar cahaya pedang tiba-tiba meledak dan menyerbu keluar. Lin Suan, dikelilingi oleh formasi pedang biduk, berjalan keluar seperti dewa pedang. Langkahmu ini tidak buruk. Kalau itu orang jenius lain, mereka pasti sudah terbunuh. Tapi sayang sekali serangan semacam ini tidak bisa membunuhku. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Banyak orang tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat. Itu adalah Lin Woody. Dia tidak mati. Orang-orang ini sungguh sangat terkejut. Kelopak mata Wan Jianyi juga berkedut. Kamu tidak mati. Mustahil. Dia benar-benar tertegun. Lin Suan berkata, semuanya sudah berakhir. Kaulah yang kalah dalam pertempuran ini. Dia meraung, dan ke-36 pedang itu tiba-tiba membesar dan kemudian dengan cepat bergabung. 36 pedang berubah menjadi pedang raksasa. Lin Suan memegangnya dan membelah langit. Sialan, gelombang pedang penghancur. Wan Jianyi sekali lagi melancarkan serangannya dan bertabrakan dengan 36 pedang raksasa emas. Di antara langit dan bumi terdengar suara gemuruh. Badai melanda. Namun kali ini, gelombang pedang penghancur tidak berhasil. Sebaliknya, pedang itu terkoyak tanpa ampun. 36 bayangan pedang menyelimuti Wan Jianyi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, Wan Jianyi hampir menang, tetapi sekarang, dia justru dalam bahaya terbunuh. Berengsek. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang merasa gugup, tetapi 3 ribu iblis surgawi mencipir. Bagaimana mungkin leluhur mereka bisa kalah? Retak, retak, retak. Wajah Wan Jianyi tampak jelek. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, formasi pedang penghancur terus-menerus hancur saat ini. Tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Sial, aku tidak bisa menerima ini. Ki pedang pihak lain sudah tak terhentikan, tetapi memang mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya. Dia hampir terkena pedang ini, tetapi pada saat ini, cahaya gila muncul di mata Wan Jianyi. Matanya berubah menjadi abu-abu. Cahaya pedang terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang pedang biduk surgawi. Dengan suara, ledakan, seluruh 36 pedang biduk surgawi terlontar. Aura mengerikan menyapu ke segala arah. Lin Suan juga terlempar oleh kekuatan ini. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang di sekitarnya juga terkena dampaknya. Banyak orang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tubuh mereka terbelah. Orang-orang yang tersisa berteriak-teriak gila. Sialan, benda apa ini? Orang-orang itu tercengang. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang juga tercengang. Tak lama kemudian, mereka berteriak. Pedang penghancur, ini adalah senjata Raja Bijak. Kakak senior Wan benar-benar membawa senjata ini ke sini. Mereka sungguh sangat terkejut. Di kejauhan, pupil mata Kin Sianer mengecil. Senjata Raja Bijak. Memang, ini adalah kartu truf Wan Jianyi. Dengan benda ini, bahkan seorang Raja Bijak pun tidak dapat membunuhnya. Nak, kau bisa pergi ke neraka untuk memaksaku melakukan langkah ini. Rambut hitam Wan Jianyi berkibar dan ekspresinya tampak garang. Sambil meraung, dia berkomunikasi dengan pedang penghancur di atasnya. Itu adalah pedang panjang berwarna abu-abu. Pedang itu sangat sederhana, dan aura penghancur di atasnya sangat mengerikan. Pedang penghancur menebas, langit runtuh dan bumi retak. Dunia terbagi menjadi dua. Lin Suan diselimuti oleh pedang. Tidak bagus, tiga ribu setan surgawi juga tidak tenang saat ini. Sialan, mereka pindah dengan gila-gilaan. Mereka tidak bisa membiarkan leluhur tua itu berada dalam bahaya. Namun, di sisi lain, kedua orang bijak dari pavilion sepuluh ribu pedang mendengus ketika mereka melihat pemandangan ini. Kamu mau pergi ke mana? Mereka juga memimpin orang-orangnya untuk menyerang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Lin Suan. Mereka pasti tidak akan membiarkan iblis surgawi menghancurkannya. Enyahlah. Tiga ribu iblis surgawi sangat kuat. Mereka meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi saat mereka menyerang. Selain kedua sage, anggota pavilion sepuluh ribu pedang lainnya semuanya terlempar. Mereka yang tidak terluka memuntahkan darah, sementara mereka yang terluka parah langsung berubah menjadi kabut berdarah. Akan tetapi, mereka berhenti sejenak. Meskipun hanya beberapa detik, itu sudah cukup bagi Wan Jianyi. Bahkan cukup baginya untuk membunuh Lin Suan beberapa kali. Haha, yang itu. Wan Jianyi sangat gembira, lawannya akhirnya akan mati. Empat ribu seratus dua puluh tiga. Pedang penghancur jatuh tanpa ampun. Lin Suan merasa tubuhnya akan terbelah. Kekuatan penghancur ini benar-benar mengerikan. Seperti yang diharapkan dari senjata Raja Suci. Tapi lalu kenapa? Sedikit niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Sebuah tombak hitam panjang melesat keluar dari tanah. Dia memegang tombak besar kehancuran dan langsung menebasnya. Jiwa pedang naga agung meraung, dan ada bayangan naga di tombak agung kehancuran. Dia mengayunkannya sekuat tenaga dan menghantamkan pedang kehancuran. Ledakan. 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 Tombak penghancur agung adalah senjata legendaris. Karena terus-menerus dibuka, kekuatannya setara dengan senjata Sein King. Ini adalah serangan dari dua senjata Sein King. Kekuatannya terlalu kuat. Tiga ribu setan surgawi mundur, dan orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang di sisi lain juga terpental. Kedua pedang mulia itu terkejut dan mata mereka pun dipenuhi keterkejutan. Namun, ada seringai di sudut mulut mereka. Dengan serangan ini, pihak lain pasti akan mati. Tidak. Tiga ribu setan surgawi meraung dan mata mereka memerah. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Selain pedang penghancur, mereka juga merasakan aura yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, aura iblis di sana sangat mengerikan, dan bahkan lebih mengerikan daripada aura tiga ribu iblis surgawi yang digabungkan. Artefak suci. Terlebih lagi, itu adalah artefak suci ras iblis, dan tampaknya tidak lebih lemah dari pedang penghancur. Aura pedang kehancuran awalnya memenuhi seluruh dunia. Pada saat ini, aura itu perlahan-lahan ditekan. Di sisi lain, aura iblis itu mengerikan, seolah-olah leluhur iblis telah dibangkitkan. Berengsek. Pupil mata Wan Jianyi mengecil karena tak percaya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu menghalangi situasi kematian tertentu. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh aura iblis, dan ekspresinya sangat dingin. Jadi senjata Saint King adalah kartu truf terbesarmu. Namun, mustahil bagimu untuk membunuhku. Tiga ribu setan surgawi, dengarkan perintahku, bunuh tanpa ampun. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tiga ribu iblis surgawi meraum dengan gila. Hebat, patriark mereka baik-baik saja. Dan tampaknya dia juga memiliki pertahanan senjata Raja Suci. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir. Mereka berubah menjadi bayangan iblis dan menyerbu ke depan. Berengsek. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang meraum dengan gila. Meskipun ada beberapa ahli di pihak mereka. Meskipun mereka memiliki banyak ahli, mereka tidak memiliki orang sebanyak tiga ribu setan surgawi, jadi mereka hanya bisa segera berkumpul untuk bertahan. Lari cepat. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa pertempuran yang kacau akan segera terjadi dan seluruh dunia akan terkena dampaknya. Lebih baik melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Sebagian melarikan diri ke ujung dunia, sebagian lainnya langsung menerjang kehampaan. Dia ingin melarikan diri ke alam luar. Pada akhirnya, dunia disegel oleh Tuhan, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Pertarungan menjadi berat sebelah. Tiga ribu iblis surgawi terlalu ganas, dan dalam sekejap, mereka berhasil menekan paviliun sepuluh ribu pedang. Paviliun sepuluh ribu pedang menderita kerugian besar. Akan tetapi, mereka semua adalah orang suci pedang dan dua orang suci yang menakutkan. Setelah kepanikan awal, mereka segera menyesuaikan diri. Mereka bergabung menjadi banyak formasi pedang untuk melawan. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Sepuluh ribu pedang satu, kembalilah. Sang master pedang kegelapan meraung dengan ganas. Wan Jianyi segera mundur. Lin Xuan melepaskan beberapa halai ki iblis yang berubah menjadi naga hitam, ingin menahan pihak lain di sini. Namun, mereka semua dihentikan oleh pedang penghancur. Lebih tua. Wan Jianyi kembali ke sisi Dark Sword Master dan yang lainnya. Dark Sword Master dan Heaven Splitting Sword Master memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka mengatakan bahwa setiap orang harus mendengarkan perintah mereka. Mereka harus menggunakan pedang asal sekte dan mentransfer kekuatan mereka ke pedang penghancur. Ini adalah harapan terakhir mereka. Meskipun mereka bukan Raja Sage dan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang kehancuran, mereka dapat mentransfer kekuatan mereka ke pedang kehancuran. Dengan cara ini, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini mentransfer kekuatan mereka ke pedang penghancur. Pedang penghancur bergetar tak henti-hentinya. Faktanya, segel yang dipasang oleh para yang mulia di dunia ini juga rusak pada saat ini. Semua orang di seluruh planet hujan ganda mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Aura yang mengerikan sekali. Inilah senjata Raja Bijak yang sedang bangkit. Pedang kehancuran. Saat pedang itu menebas, langit runtuh dan bumi retak. Tiga ribu setan surgawi terpental, dan banyak dari mereka memuntahkan darah. Kalian semua, kemarilah. Di belakang mereka, Lin Suan meraung ketika melihat pemandangan ini. Ini bukan lagi pertempuran antar-sage. Ini adalah pertempuran fondasi dan kekuatan kelompok. Dia tidak akan membiarkan tiga ribu setan surgawi mati sia-sia. Setelah tiga ribu setan surgawi mendengar perintah itu, mereka segera mundur dan mengepung Lin Suan. Kata Lin Suan. Dia memiliki pedang Raja Bijak, dan begitu juga kita. Berikan kekuatan kami. Lin Suan mengeluarkan tombak kehancuran. Tombak hitam itu mekar dan dapat menghancurkan sembilan langit. Ketika tiga ribu setan surgawi merasakan aura setan, mata mereka berubah merah. Semua kekuatan mereka diserahkan pada tombak kehancuran. Ketika orang-orang diseberang melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Seperti yang diduga, pihak lain juga memiliki senjata Sage King. Tidak heran pihak lain mampu memblokir serangan pedang penghancur tadi. Mengapa aura ini terasa begitu familiar? Beberapa orang mengerutkan kening. Mereka merasa itu sangat mirip dengan apa yang mereka cari sebelumnya. Namun, mereka tidak begitu yakin. Lagi pula, tiga ribu iblis surgawi mungkin membawa senjata raja bijak bersama mereka. Aura iblis pada tombak itu sangat mengerikan. Mereka tidak bisa sepenuhnya yakin, dan sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Karena tombak kehancuran telah menyerang. Serangan ini seakan-akan menghancurkan sembilan langit. Serangan ini sungguh sangat mengerikan. Cepatlah dan serang. Di sisi pavilion sepuluh ribu pedang, mereka bekerja sama untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Tombak penghancur dan pedang penghancur saling bertabrakan. Ledakan. Dunia runtuh dan hancur berkeping-keping. Orang-orang di bawah terlalu lemah. Mereka dihancurkan oleh kekuatan ini. Mereka yang lebih kuat juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melarikan diri dengan panik. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Setelah satu serangan, Lin Suan dan tiga ribu iblis surgawi mundur. Di sisi lain, orang-orang dari pavilion sepuluh ribu pedang memuntahkan darah. Mereka malah mundur lebih jauh. Dua raja bijak dan pavilion sepuluh ribu pedang memuntahkan darah. Beberapa tubuh mereka bahkan langsung retak dan jatuh ke dalam kehampaan. Tidak ada jalan lain. Kedua belah pihak adalah senjata sage dan sage king. Namun, pihak Lin Suan memiliki keunggulan dalam jumlah, sehingga kekuatan pemulihannya lebih kuat. Berengsek. Cepatlah pergi. Setelah satu serangan, raja petapa kegelapan dan yang lainnya langsung mengendalikan pedang penghancur lagi dan menembakkan sinar cahaya. Itu menyelimuti mereka. Mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke kejauhan. Ingin pergi. Lin Suan meraung dan menyerang. Tiga ribu setan surgawi sekali lagi menuangkan kekuatan hukum ke dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, Lin Suan dengan panik mengerahkan kekuatan dunia untuk memblokir. Itu adalah serangan dahsyat lainnya. Pedang penghancur terkena hantaman dan terus bergetar. Puluhan ribu pedang berjatuhan, mencabik-cabik segalanya. Orang-orang di dalamnya sekali lagi terluka dan muntah banyak darah. Bagaimanapun, itu adalah senjata Sage King. Dalam sekejap, senjata itu menembus kehampaan dan menghilang. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan berlari cukup cepat. Namun, pihak lain memiliki pedang penghancur. Mustahil untuk membunuh orang-orang itu sepenuhnya. Menyakiti pihak lain secara serius sudah merupakan hasil yang sangat baik. Lin Suan segera turun bersama tiga ribu setan surgawi. Pada saat yang sama, dia menyimpan tombak besar penghancur. Terjadi kekacauan besar di planet hujan ganda. Kekosongan terus runtuh. Sebelumnya, energi itu tidak hilang. Beberapa orang melarikan diri dengan panik. Lin Suan melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Meskipun kali ini dia telah menunjukkan kekuatannya dan memaksa pavilion 10 ribu pedang mundur, itu masih belum cukup. Namun, ia merasa hal itu belum cukup. Ia ingin memberi tahu orang-orang ini apa itu rasa sakit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memasang jebakan dan membiarkan orang-orang ini bertarung. 4.124 Lin Suan berencana untuk merilis berita itu lagi. Kemudian, dia dan 3.000 iblis surgawi akan bekerja sama untuk membuat senjata raja suci palsu. Biarkan orang-orang ini memperjuangkannya. Sebelumnya, tabrakan antara tombak kehancuran dan kehancuran telah membuat orang-orang ini menyadari betapa mengerikannya senjata raja suci. Begitu orang-orang ini mendengar berita itu, mereka pasti akan datang tanpa menghiraukan apapun. Selanjutnya, Lin Suan dan 3.000 iblis surgawi mulai membuat senjata raja suci palsu. Di sisi lain, Wang Wan Jian dan yang lainnya telah melarikan diri dari planet Double Rain dan datang ke dunia terdekat. Mereka mendarat. Setelah mendarat, tubuh kedua raja suci bergoyang. Wang Jian-yi kembali memuntahkan seteguk darah. Yang lainnya merintih kesakitan. Jelasnya, meskipun nyawa mereka terselamatkan, luka-luka mereka tidak ringan. Sial, mereka memang pantas mati. Wang Jian-yi terus meraung. Awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh pihak lain dengan senjata Saint King. Siapa yang mengira bahwa dia akan melakukan kesalahan? Bukan saja pihak lain tidak mati, tetapi dia juga melukai mereka dengan serius. Berita ini menyebar seperti api. Sedemikian rupa sehingga semua orang tahu bahwa tabrakan sebelumnya adalah tabrakan senjata Saint King. Apakah ini senjata Raja Suci? Itu hanya digunakan oleh Raja Suci dan yang lainnya, dan itu sudah sangat mengerikan. Jika digunakan oleh Raja Suci sendiri, seberapa mengerikankah itu? Dengan gelombang cahaya, seluruh planet Double Rain akan menjadi abu, kan? Memang, meskipun itu bukan serangan kekuatan penuh dari Saint King, tabrakan tadi telah menyebabkan planet Double Rain terkoyak dan hancur. Ini masih Lin Suan yang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan dunia dan menggunakan sebagian besar kekuatannya di langit berbintang alam luar. Jika tidak, pasti akan semakin hancur. Tak heran mereka yang menggunakan senjata semacam itu akan meninggalkan dunia bintang dan bertarung di langit berbintang di alam luar. Karena kekuatan penghancurnya terlalu mengerikan. Semua orang membersihkan kekacauan itu. Banyak orang bahkan bersiap untuk kembali. Mereka merasa pertempuran ini sudah berakhir. Pada akhirnya, kubu Lin Woody menang. Namun setelah itu berita tersebut menyebar lagi. Di planet Double Rain, aura senjata Saint King sekali lagi memenuhi udara. Hal ini menstimulasi semua orang. Mungkinkah harta karun itu belum diambil orang lain? Itu tentu saja terjadi. Mata orang-orang itu merah. Mereka pun bergegas pergi ke keluarga mereka, Kota Suci. Dalam sekejap, mereka semua pindah. Pavilion Wan Jian, Master Pedang Kegelapan, dan yang lainnya juga menerima berita tersebut. Pada saat ini, luka-luka mereka kurang lebih sudah sembuh. Setelah mendengar berita itu, dia langsung berdiri dan pergi. Mereka memutuskan untuk pergi ke planet Dual Rain lagi. Karena mereka memiliki pedang penghancur, mereka yakin bahwa hidup mereka tidak akan terancam. Karena itu, dia siap kembali dan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia bisa mendapatkan senjata Saint King lainnya, dia akan kaya. Berdengung gelombang. Pada hari ini, bintang hujan ganda sekali lagi terbelah oleh cahaya pedang, dan aura kehancuran sekali lagi turun ke bumi. Itu adalah aura pedang penghancur. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang telah kembali di kedalaman dunia. Lin Suan menggunakan kekuatan dunia untuk menyelimuti mereka semua, menyembunyikan aura mereka. Kali ini, mereka bersiap untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mereka tidak akan bergerak. Merasakan aura pedang penghancur, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Tampaknya manusia akan mati dalam mengejar kekayaan dan burung akan mati dalam mengejar makanan. Meski tahu ada bahaya, orang-orang di pavilion 10 ribu pedang masih berani kembali. Kali ini, bukan hanya orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang yang datang, tetapi orang-orang dari kota iblis juga datang. Para kultifator kuat juga membawa senjata Sein King. Itu adalah sebuah cermin, cermin setan ribuan. Kisetan yang dipancarkannya tak tertandingi. Tak lama kemudian, sambaran petir menyambar. Setelah itu, raksasa Guntur muncul. Raksasa itu tak terkalahkan, seperti Dewa Guntur. Banyak orang berlutut di tanah untuk menyembah. Beberapa kultifator kuat dari kota iblis terkejut. Tampaknya kota Dewa Petir juga membawa senjata Raja Suci. Benar saja, pantom milik Dewa Petir adalah baju perang yang sangat besar. Ada banyak orang yang berdiri di dalamnya. Mereka adalah orang bijak milik Dewa Petir. Mereka mengaktifkan perlengkapan perang, dan mereka sangat kuat. Di langit berbintang. Sebuah gerbang spasial muncul. Setelah itu, muncullah sosok-sosok yang kuat. Mereka memiliki ekor panjang, tanduk di kepala, dan sisik hijau di tubuh mereka yang memancarkan cahaya dingin. Mereka adalah orang-orang dari klan Naga Hijau. Tuan Muda mereka ditangkap dan tidak kembali. Mereka akhirnya tidak tahan lagi. Pada akhirnya, kota kuno yang tak terlupakan tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kembali susunan teleportasi spasial dan menggunakan koordinat yang sama untuk memindahkan mereka. Mereka mengejar sampai ke daerah sekitar. Kali ini, mereka harus menangkap pelakunya. Sialan, aku tidak peduli dengan pavilion 10 ribu pedang. Karena kau berani membunuh Tuan Muda kami, kau pasti akan mati. Para ahli klan Naga Hijau ini bergegas maju dengan agresif. Namun, ketika mereka tiba di dekat bintang hujan ganda, mereka gemetar. Sialan, apa yang terjadi di dunia ini? Kenapa begitu mengerikan? Orang bijak itu ketakutan. Bahkan para yang mulia suci di dalam pun merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tetua, apakah kita masih akan membalas dendam pada pavilion 10 ribu pedang? Orang-orang ini ragu-ragu. Sebelumnya, mereka tidak hanya memperoleh koordinat spasial dari penguasa kota kuno abadi, tetapi mereka juga menerima berita. Pihak lain mengetahui sekte 10 ribu pedang, jadi jelas bahwa dia berasal dari pavilion 10 ribu pedang. Tepat saat mereka masih ragu-ragu, orang-orang di pavilion 10 ribu pedang dan bintang hujan ganda mendengar berita itu dan langsung marah. Seseorang berani menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka langsung menembakkan pedangki penghancur ke langit berbintang. Orang-orang dari klan Naga Hijau masih ragu-ragu, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat aura penghancur datang ke arah mereka. Sebelum itu tiba, tubuh mereka sudah hancur. Mereka tidak dapat menahannya lagi. Lari cepat. Orang-orang dari klan Naga Hijau ini melarikan diri dengan gila-gilaan. Tapi itu sia-sia. Ketika pedang itu turun, sebagian besar orang bijak klan Naga Hijau terbunuh. Hanya seorang venerate suci dari klan Naga Hijau yang berhasil lolos. Selain itu, tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya. Kepalanya terbungkus dalam jiwanya dan terlepas. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Dia mungkin tidak akan berani menyebutkan balas dendam dalam hidupnya. Lin Xuan merasa sudah saatnya, jadi ia merilis senjata Raja Sage Palsu yang telah ia ciptakan. Itu adalah sesuatu yang dia ciptakan menggunakan pecahan artefak suci yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari pecahan artefak Sage ini diperoleh di alam Green Mountain. Meskipun semuanya adalah pecahan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sekarang dia sudah menggabungkan keduanya, seharusnya cukup untuk dianggap sebagai benda asli. Lagipula, kalaupun mereka ketahuan, kemungkinan besar mereka akan dibunuh sampai mengalir sungai darah. Seperti yang diduga, saat dia melepaskan benda ini, mata orang-orang di pavilion 10.000 pedang, kota Dewa Petir, dan kota 10.000 iblis langsung memerah. Ini adalah sesuatu yang disukai oleh pavilion 10.000 pedang. Enyahlah, sang penghormat suci kegelapan meraung. Dia mengendalikan pedang kehancuran dan mengayunkannya. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Mereka yang lemah semuanya melarikan diri, dan mereka yang tersisa tidak cukup kuat untuk melawan senjata Raja Bijak. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki senjata Sage King yang dapat bersaing dengannya. Misalnya, Lei Shen Cheng keluar. Dia mendengus dingin. Jika kau menginginkan harta karun itu, mari kita bicara dengan kekuatan. Mereka mengaktifkan armor pertempuran Dewa Petir mereka, membentuk hantu Dewa Petir Raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, menahan pedang penghancur. Pada saat yang sama, aura iblis yang mengerikan turun dari langit. Mereka yang tersentuh olehnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. 4.125 Tiga kota suci agung langsung mulai bertarung. Bahkan faksi kuat seperti istana iblis hanya bisa mundur saat ini. Sebab jika itu pertarungan antar yang mulia, mereka tidak akan takut. Akan tetapi, begitu naik ke level Raja Suci atau bahkan senjata Raja Suci, mereka tidak akan berdaya. Inilah perbedaan pondasinya. Pertarungan antara tiga kota suci itu sangat sengit. Lin Suan sengaja membiarkan kuali kecil itu terbang ke langit dan membiarkan orang-orang ini bertarung di atas sembilan langit. Akan lebih baik jika mereka bisa bertarung sampai ke alam luar. Jika tidak, Double Rain Planet akan benar-benar hancur. Pada saat itu, percuma saja baginya untuk mengambilnya kembali. Benar saja, melihat kuali kecil itu ingin terbang, penduduk tiga kota suci juga ikut menyerbu. Pertempuran besar terjadi di wilayah luar. Berdengung. Semua orang bertarung dengan sangat sengit sehingga sulit untuk dipisahkan. Mengapa kamu tidak memberikan benda itu kepadaku? Pada saat ini, suara menawan terdengar di langit berbintang. Berdengung. Diiringi suara yang menawan, banyak orang mempesona muncul di sekitarnya. Mereka bekerja sama untuk menggoyangkan lonceng di pergelangan tangan mereka. Pada saat yang sama, sebuah lonceng yang lebih kuno muncul di langit, dan suaranya bergema. Semua orang terpesona, darah dan ki mereka melonjak seolah-olah hendak meledak. Lonceng persatuan yang menyenangkan. Terlebih lagi, itu adalah lonceng persatuan joyos yang asli. Itu adalah senjata Holy King. Lonceng persatuan gembira di tangan orang-orang lain di istana persatuan gembira adalah replika. Makin tinggi statusnya, makin kuat replikanya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang lebih kuat dari senjata raja suci yang asli. Pada saat ini, ketika lonceng persatuan joyos yang asli muncul, itu benar-benar sangat mengerikan. Akibatnya, darah dan ki penduduk tiga kota suci melonjak. Sialnya, mereka harus bertahan melawan serangan gelombang suara. Mereka tidak berani ceroboh. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap. Pada saat itu, mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Apakah Kinsianer juga membawa istana persatuan gembira? Lin Suan menyipitkan matanya. Hebat, kalau begini, akan lebih hidup lagi. Beberapa hari kemudian, Faksi lain tiba, juga membawa senjata raja suci. Pedang panjang itu sangat cemerlang, seolah terbuat dari emas. Di atasnya terukir sembilan burung gagak emas, seolah-olah mereka akan terbang. Pedang gagak emas. Senjata raja suci dari klan gagak emas. Tentu saja, klan gagak emas juga ikut berpartisipasi. Pertempuran hebat pun terjadi. Kelima kekuatan bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Lin Suan tidak menyangka akan menarik begitu banyak kota suci. Oleh karena itu, dia mengendalikan kuali kecil itu lagi dan terbang ke kedalaman alam semesta. Kelima kekuatan itu juga bertempur di kejauhan. Sepanjang perjalanan, ada beberapa planet dan dunia kecil yang hancur dan berubah menjadi abu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Pertempuran ini mengejutkan banyak orang. Meskipun yang ikut serta hanya lima pasukan, rakyat yang lain menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Mereka ingin tahu siapa yang akan mendapatkan harta karun itu pada akhirnya. Tidak peduli di tangan siapapun itu mendarat, itu pasti akan memungkinkan kekuatan faksi itu meningkat pesat. Kelima pasukan itu bertempur dengan sangat sengit. Langit runtuh dan bumi retak. Berita tentang pertempuran itu menyebar dengan sangat cepat. Banyak kota suci yang merasa khawatir. Seseorang dari Peerless City telah tiba. Itu karena mereka telah menerima berita dari planet Double Rain bahwa Lin Suan juga ada di sini. Mereka khawatir akan keselamatan Lin Suan, jadi mereka juga mengirim orang. Kali ini, giliran murid utama generasi pertama, Ling Hu Chuik Sui. Dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Totalnya ada lima orang. Namun, kelima orang ini semuanya adalah ahli yang sangat menakutkan. Kelima orang itu semuanya adalah yang mulia suci. Mereka bahkan membawa senjata Raja Suci. Lagi pula, dalam pertempuran hebat seperti itu, yang lemah saja tidak cukup. Setelah mereka tiba, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka terbang menuju planet Double Rain. Penduduk planet Double Rain menyaksikan pertempuran di alam luar dari jauh. Tiba-tiba, mereka merasakan aura mengerikan mendekat. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Fraksi manakah itu? Lin Suan juga langsung merasakannya. Itu adalah kakak tertuanya. Dia bergegas maju. Tentu saja, dia mengenakan Void Beast Skin. Bagaimanapun, dia masih bersembunyi dalam kegelapan. Kakak senior Ling Hu, ini aku. Lin Suan memperbesar kulit binatang hampa dan menyelimuti Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya. Adik Lin, kamu di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Ling Hu Chuik Sui bertanya. Lima yang mulia lainnya juga terdiam. Mungkinkah itu kulit Void Beast? Lin Suan mengangguk. Semuanya, silakan ikuti aku. Dia membawa Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya ke kedalaman dunia. Kemudian, dia memberi mereka penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Setelah Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya mendengarnya, mereka sangat terkejut. Anda mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang Anda buat. Lima orang suci lainnya juga tercengang. Mereka tahu bahwa kelima kota suci itu sedang merampas senjata raja suci. Namun, mereka tidak menyangka bahwa senjata raja suci itu sebenarnya palsu. Melihatmu baik-baik saja, aku merasa lega. Guru sangat khawatir. Ling Hu Chuik Sui menghela nafas lega. Gurunya tentu saja adalah raja suci yang tak tertandingi. Lin Suan terkekeh. Kakak-kakak senior, para tetua, saya masih punya sesuatu yang perlu bantuan kalian. Oh, ada apa? Katakan saja padaku. Lin Suan berkata bahwa pada akhirnya, mereka pasti akan menemukan bahwa mereka telah ditipu. Oleh karena itu, mereka mungkin akan melakukan serangan balik. Meskipun aku tidak takut pada mereka, tujuanku bukan hanya itu. Sejujurnya, aku sudah mendapatkan realem core dari planet Double Rain. Itu sudah menjadi duniaku. Jadi kali ini saya akan menghilangkan semua kekuatan di atas. Saya berharap saudara-saudara senior dan orang-orang yang lebih tua akan membantu saya jika saatnya tiba. Dunia ini milikmu. Ling Hu Chuik Sui terlalu terkejut. Kelima tetua juga menghirup udara dingin. Sejujurnya, sejak mereka tiba di planet Double Rain, berita tentang Lin Suan semakin mencengangkan. Terutama sekarang, mereka tercengang. Lin Suan benar-benar memiliki seluruh dunia. Sungguh tak terbayangkan. Namun, mereka segera tertawa. Baiklah. Lin Suan adalah murid kota tak tertandingi mereka. Semakin kuat Lin Suan, semakin kuat pula kota tak tertandingi mereka. Ling Hu Chuik Sui berkata, jangan khawatir, kami pasti akan membantu Anda dalam masalah ini. Siapapun yang berani melawanmu, berarti melawan kota kami yang tak tertandingi. Setelah itu, mereka juga tinggal di sana dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Melihat kota suci bertempur dengan sangat menyedihkan, mereka luar biasa bahagia. Karena apa yang diperebutkan orang-orang itu adalah palsu. Beberapa hari kemudian, Lin Suan kembali tercengang. Itu karena dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Itu adalah Auman seekor naga. Itu suara rusilong. Mereka juga datang. Tetua, tunggu dulu. Saya akan menjemput dua teman. Lin Suan sekali lagi dibawa oleh Void Beast Skin. Dia meninggalkan Double Rain Star dan datang ke alam luar. Benar saja, dia melihat seekor naga, seekor katak, dan seekor monyet putih kecil terbang dari jauh. Melihat pertempuran besar di depan, mereka sangat bersemangat. Sial, apa yang terjadi? Double Rain Star telah hancur. Di mana bocah nakal Lin Suan. Apakah dia akan marah setengah mati jika dia tahu? Sang naga merah terus bergumam. Mulut kodok itu bahkan lebih besar. Apakah menurutmu bocah itu sudah terbunuh? Monyet putih kecil itu menepuknya. Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa tidak mungkin? Dia masih belum muncul. Katak itu berkata, mengapa kita tidak membagi dunia ini? Begitu dia selesai berbicara, dia ditampar lagi. Tamparan ini langsung membuatnya terpental. Sial, siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? 4126. Si putih kecil mencicit. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Naga pelangi hitam juga berbalik. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya, bulu kuduknya berdiri. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di samping telinganya. Kalian seperti ini, membicarakan keburukanku di belakangku. Apa kalian ingin dipukuli? Persetan, itu berhantu. Itu suara anak itu. Naga pelangi gelap melompat. Sesaat kemudian, matanya terbelalak. Nak, kau menggunakan void beast skin, kan? Cepat keluar. Lin Suan menggunakan void beast skin untuk menutupi mereka. Kemudian, dia berkata, ikuti aku dan jangan bersuara. Nak, kau sangat berhati-hati. Apa kau sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik? Naga merah mengenal Lin Suan dengan sangat baik. Lin Suan terkekeh dan membawa mereka turun untuk menemui Ling Hu Cuixue. Sang naga merah tak sabar untuk bertanya, Nak, bagaimana kau bisa menoleransi hal ini? Duniamu telah hancur. Lin Suan berkata, tentu saja aku tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, saya mengumpulkan darah suci mereka dan menggunakan energi mereka untuk memperbaiki dunia ini. Lagi pula, setelah pertempuran ini, mereka pasti akan terluka parah. Saat itu, aku mungkin bisa membunuh beberapa dari mereka. Yang lebih penting lagi, aku bisa melenyapkan mereka sepenuhnya dari duniaku. Lin Suan memberitahukan rencananya. Mata sang naga merah dan sang katak terbelalak saat mendengar hal ini. Wah, Nak, bagus sekali rencanamu. Pantas saja kau tidak bertindak. Hehehe, aku jadi tidak bisa menahan rasa ingin melihat akhir menyedihkan mereka. Hanya monyet seputih salju yang menguap karena bosan. Ia datang ke bahu Lin Suan, mengeluarkan buah roh, dan mulai memakannya. Momo ngomong, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Di mana iblis utara dan gunung hitam? Apakah kamu tahu? Naga merah menggelengkan kepalanya. Kedua orang itu tidak bersama kita. Adapun mengapa mereka kembali, kamu bisa bertanya padanya. Dia menatap katak itu. Katak itu berteriak dua kali dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu ketika masalahnya selesai. Lin Suan tidak memperhatikannya dan menunggu dalam diam. Penantian ini berlangsung selama tiga bulan. Perang ini berlangsung selama tiga bulan sebelum perlahan berakhir. Kelima pasukan itu semuanya menderita kerugian besar. Pada akhirnya, orang-orang dari ras gagak emas lah yang merebut harta karun itu. Mereka mengangkat kepala ke langit dan tertawa keras, ingin melarikan diri. Pada akhirnya, ia diburu oleh empat kota suci lainnya. Sialan, begini masalahnya. Orang-orang dari ras gagak emas menyadari bahwa bahkan jika mereka berhasil merebutnya, mereka tidak akan dapat menelannya. Mereka hanya bisa membuangnya. Di empat kota suci kardinal lainnya, terjadi perebutan gila-gilaan. Pedang penghancur, tangan dewa petir, cermin sepuluh ribu binatang, dan lonceng persatuan gembira menghantam kuali kecil itu secara bersamaan. Kuali kecil itu awalnya palsu. Kuali itu sudah bertahan begitu lama sehingga tidak bisa bertahan lagi. Oleh karena itu, meledaklah ia dengan keras. Untuk sesaat, penduduk lima kota suci besar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu bahan yang rusak? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sedang memperebutkan senjata Saint King. Bagaimana bisa senjata itu rusak? Sialan, kau benar-benar menggunakan yang palsu untuk menipu kita. Penduduk kota iblis langsung membekukan klan gagak emas. Dewa petir dan orang-orang dari istana persatuan Sukacita juga datang ke sini demi datang. Orang-orang dari Golden Crow Rache hampir menangis. Sialan, apa yang palsu? Ini yang asli. Sialan, kita tertipu. Apa maksudmu dengan tertipu? Jelas kaulah yang memperoleh senjata Saint King yang asli. Apa? Menurutmu kami ini bodoh. Menyerang. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Perlombaan Golden Crow sungguh menyedihkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun mereka juga memiliki senjata Saint King, mereka tidak bisa bertahan sama sekali saat bertarung satu lawan empat. Karena itu mereka segera memohon belas kasihan. Berhenti, aku bisa memperlihatkan cincin penyimpanannya. Setiap cincin penyimpanan adalah rahasia mereka. Sekarang setelah mereka diizinkan untuk melihatnya, itu benar-benar penghinaan besar. Akan tetapi, demi bertahan hidup, orang-orang dari ras gagak emas tidak lagi peduli. Setelah orang-orang di empat kota suci agung melihat cincin penyimpanan itu, wajah mereka menjadi dingin. Seperti yang diduga, benda itu tidak ada di sana. Mungkinkah mereka telah ditipu? Ayo, kita pergi dan lihat. Orang-orang dari paviliun sepuluh ribu pedang menyerang balik. Lei senceng dan penduduk kota iblis juga kembali. Orang-orang dari klan gagak emas telah lama terluka parah. Jika mereka tidak memohon belas kasihan pada akhirnya, mereka hampir saja terbunuh. Sekarang mereka akan kembali, sungguh lelucon. Mereka akan mengingat dendam ini. Dengan goyangan badan mereka, mereka menunggangi pedang gagak emas dan pergi. Orang-orang yang tersisa di Istana Akasia juga menghela nafas. Tampaknya mereka telah ditipu. Lupakan saja, masalah ini akan berakhir di sini. Apakah orang yang bisa berkomplot melawan mereka akan menjadi lemah? Setelah bertarung selama tiga bulan, mereka sudah kelelahan. Jika mereka pergi sekarang, mereka paling-paling hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, Kinsianer dan yang lainnya juga pergi. Hanya tiga kota suci agung di paviliun sepuluh ribu pedang yang menyerang balik. Penduduk planet hujan ganda awalnya sedang menunggu. Mereka ingin tahu apa hasil akhirnya. Pada akhirnya, beberapa bulan kemudian, ketiga kota suci agung datang pada waktu yang sama. Di mana barangnya? Itu ada di dunia ini. Bahkan jika dunia ini terbalik dan hancur, mereka harus menemukannya. Mata orang-orang dari tiga kota suci besar berubah menjadi merah. Lin Suan berdiri, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Bagus sekali, sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Di langit, hantu dewa petir menyapu ke segala arah. Cermin setan segudang menyelimuti seluruh dunia. Pedang penghancur terus berjatuhan. Setiap serangan ingin membelah langit dan bumi. Namun, pada saat ini, dua orang mengerikan menyebar dan memblokir serangan ketiga senjata Raja Suci. Pada saat yang sama, sosok-sosok terbang keluar dari kedalaman bumi. Masih ada orang di dunia. Warga planet hujan ganda terkejut. Beberapa orang yang telah melarikan diri ke alam luar juga menyaksikan dari surga ke-9. Bahkan orang-orang dari tiga kota suci agung tercengang. Sebenarnya ada orang. Apakah mereka yang mengambil barang-barang itu? Orang-orang ini semua memandang. Detik berikutnya, mereka tercengang. Lin Woody. Wajah orang-orang di pavilion 10 ribu pedang langsung berubah jelek. Orang-orang dari dua kota suci agung lainnya juga mendengus dingin. Mereka semua memiliki permusuhan dengan Lin Woody. Nak, itu kamu. Pergilah ke neraka. Para ahli dari kota Dewa Petir itu langsung mengepung baju sirah perang Dewa Petir dan menghantamkannya dengan telapak tangan Dewa Petir. Salah satu telapak tangannya kosong, tetapi dipenuhi dengan petir yang tak terbatas. Wow! Naga merah dan katak terkejut. Bahkan si putih kecil terus berkedip. Kekuatan senjata Raja Suci pasti dapat mengancam mereka. Lin Suan mendengus dingin. Keluarlah! Dia langsung melepaskan 3.000 iblis surgawi lagi. Bersama dengannya, mereka menggunakan tombak besar penghancur dan bergegas maju. Dengan bunyi dentang, telapak tangan Dewa Petir terpental dan bahkan langsung menembusnya. Tubuh Lin Suan dipenuhi dengan energi iblis. 3.000 bayangan iblis di belakangnya bersinar terang. Mereka sama sekali tidak kalah dengan pantom milik Dewa Petir. Sial! Dia memblokirnya. Orang-orang Dewa Petir tercengang. Orang-orang di kota seribu iblis juga tercengang. Orang-orang di pavilion 10.000 pedang memasang ekspresi jelek. Apakah pihak lain juga memiliki senjata Saint King di tangannya? Orang-orang Dewa Petir mengerutkan kening. Di sisi lain, Lin Suan terkekeh. Kau ingin menyerangku? Apakah kau tidak mendengar tentang bagaimana aku mengalahkan pavilion 10.000 pedang saat itu? Orang-orang dari dua kota suci agung tersentak dan melihat ke pavilion 10.000 pedang. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa orang-orang dari pavilion 10.000 pedang tidak membantah. Hal ini semakin mengejutkan mereka. Para pedang suci ini ternyata dirugikan di tangan Lin Suan. 4.127. Anak nakal sialan, bicaralah. Di mana barangnya? Apakah kamu mengambilnya? Orang-orang dari pavilion 10.000 pedang bersorak. Ketika orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota Seribu Iblis mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka pun berubah. Benar sekali. Bagaimana dia bisa memiliki senjata Sage King? Lin Suan mendengus dingin. Dia berdiri dan berkata, ada apa? Biarkan aku katakan padamu, ini duniaku. Segala sesuatu di dunia ini milikku. Aku akan mengambil apapun yang aku mau. Beranikah kau bersikap kejam di duniaku? Apakah kau sudah meminta izinku terlebih dahulu? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Suan menghentakkan kakinya. Seluruh dunia mulai berguncang hebat. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur dan tanah yang retak mulai pulih dengan cepat. Darah di tanah mulai mencair dengan cepat. Energi di tanah diserap oleh energi dunia. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitar tercengang. Orang-orang dari tiga kota suci juga tercengang. Ini adalah dunia pihak lain. Lelucon macam apa ini? Bukankah ini dunia klan hujan? Namun, ketika mereka melihat dunia di sekitar mereka telah pulih, mereka benar-benar tercengang. Mungkinkah pihak lain benar-benar penguasa dunia ini. Kau telah mendapatkan hati dunia. Orang-orang dari tiga kota suci berteriak. Di alam luar. Ketika orang-orang dari istana iblis melihat pemandangan ini, mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka telah mencari selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dunia ini sudah memiliki Tuhan. Berita ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak berani mempercayainya. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang dan tiga kota suci menggertakkan gigi mereka. Apakah mereka akan pergi begitu saja? Sejujurnya, mereka tidak mau menerima ini. Bocah, meski ini duniamu, terus kenapa? Apakah Anda pikir Anda bisa melawan tiga kota suci? Orang-orang dari kota Dewa Petir datang dan mengendalikan hantu Dewa Petir. Mereka sangat kuat. Benar, benar sekali. Di sisi lain, orang-orang dari kota seribu iblis juga mengendalikan cermin seribu iblis dan bergandengan tangan untuk menangkapnya. Pavilion 10 ribu pedang juga datang. Ketiga sisi saling menekan, dan seluruh dunia mulai bergetar lagi. Semua orang menahan nafas. Lin Xuan mendengus dingin. Dia dan tiga ribu iblis surgawi mengendalikan tombak penghancur besar pada saat yang sama. Di sisi lain, Linghu Cuixue berjalan bersama lima yang mulia suci. Apa? Apakah kamu mencoba menggertak kami berlima? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Linghu Cuixue juga melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya dingin terbang keluar. Itu adalah cahaya pedang yang menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang penghancur. Ini adalah pedang tak tertandingi. Pedang tak tertandingi yang sesungguhnya. Di tangan Lin Xuan, ada replika pedang tak tertandingi, yang merupakan artefak suci yang sangat menakutkan. Pedang tak tertandingi yang sesungguhnya adalah senjata seorang raja suci. Pada saat itu, dilepaskan oleh Linghu Cuixue dan lima orang suci agung, kekuatan mereka luar biasa dahsyat. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang dan bertarung. Lin Xuan melangkah maju, dan aura di tubuhnya meledak. Meski dua lawan tiga, dia tidak takut. Itu karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Yang lebih penting, mereka semua dalam kondisi prima. Adapun tiga kota suci besar, mereka telah mengalami perang selama tiga bulan. Dia sudah kehabisan tenaga, tidak mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Ledakan. Lin Xuan menyerang dengan kuat, tidak memberi waktu bagi ketiga kota suci untuk berpikir. Di sisi lain, Linghu Cuixue juga bergegas bersama anak buahnya. Pertarungan hebat kembali terjadi. Dalam sekejap, mereka bertempur di angkasa luar. Semua orang ketakutan dan berspekulasi. Masyarakat tiga kota suci agung pada mulanya meremehkan, namun setelah bertempur beberapa saat, mereka pun runtuh. Sialan, mereka sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Jika mereka terus bertarung sekarang, mereka tidak akan mampu mengendalikan senjata raja suci. Pergi. Orang-orang ini ingin pergi, tetapi bagaimana Lin Xuan bisa membiarkan mereka pergi? Di sisi lain, Linghu Cuixue juga menyerang dengan gila. Orang-orang dari tiga kota suci berteriak berulang kali. Banyak orang terbunuh secara langsung. Di luar angkasa, darah mewarnai alam semesta. Aura sunyi itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, Lin Woody benar-benar bangkit. Sialan, tunggu saja, masalah ini belum selesai. Pada akhirnya, para dewa suci dari tiga kota suci besar melarikan diri bersama beberapa orang, meninggalkan sejumlah besar mayat dan darah. Huff! Lin Xuan mendengus dingin. Dia melangkah maju, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh dunia dan langit berbintang di alam semesta. Mulai sekarang, Double Rain Planet adalah duniaku. Siapapun yang berani bersikap kejam di sini, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Kemanapun dia melarikan diri, aku tidak akan membiarkannya pergi. Suaranya membawa kekuatan membunuh yang tak berujung dan aura iblis yang mengerikan, membuat kulit kepala orang-orang geli. Di sisi lain, Linghu Cuixue juga berbicara dengan dingin. Lin Xuan adalah seorang pendekar kota Hushuang miliku. Siapapun yang melawannya berarti menantang kota Hushuang miliku. Kota Hushuangku akan menemaninya sampai akhir. Lin Xuan saja sudah sekuat itu, apalagi kota Hushuang yang ada di pihaknya. Yang lebih penting, orang-orang dari klan iblis langit juga terkait erat dengan Lin Xuan. Ini setara dengan memiliki dua kota suci agung di belakangnya. Kekuatan ini terlalu kuat. Benar saja, setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang yang masih hadir semuanya mulai melarikan diri. Mereka mungkin tidak berani kembali lagi di kehidupan ini. Lin Xuan memberi orang-orang ini waktu satu hari untuk pergi secepatnya. Sehari kemudian, tidak ada orang lain di planet Double Rain. Lin Xuan dan yang lainnya mendarat. Segalanya hampir selesai. Apakah kamu mau kembali bersamaku? Linghu Cuixue bertanya. Lin Xuan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus di sini. Saya khawatir saya tidak dapat kembali ke dunia ini untuk sementara waktu. Baiklah, jika Anda memiliki masalah di luar, sampaikan saja kepada Kota Ushuang. Kota Ushuang akan selalu berada di pihak Anda. Setelah mengobrol sebentar, Linghu Cuixue dan lima orang suci agung pergi. Di sisi lain, Lin Xuan juga membiarkan tiga ribu iblis langit pergi. Hanya dia, Naga Merah, dan yang lainnya yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki dunia ini. Itu bukan hal yang mudah. Tapi untungnya, ada banyak darah Sein di sekitar. Jika digunakan sedikit, dunia bisa diperbaiki. Namun, Double Rain Planet mungkin akan membawa lapisan aura darah mulai sekarang. Itu akan menjadi tempat yang berbahaya. Misalnya, planet api penyucian sebelumnya dipenuhi dengan cahaya darah. Orang biasa tidak bisa datang ke sini sama sekali. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia merasa itu bagus. Dengan cara ini, ia akan memotong pikiran orang-orang itu. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan mulai memperbaiki dunia ini. Ia bergabung dengan Crimson Dragon dan membentuk banyak formasi di Double Rain Planet, yang memungkinkan formasi ini menyerap kekuatan dan melakukan perbaikan secara otomatis. Dengan cara ini, dia tidak harus tinggal di sini sepanjang waktu. Pada saat yang sama, ia juga membuka beberapa pintu masuk. Ini dimaksudkan untuk mengizinkan beberapa petani lemah untuk masuk dan tinggal di sini. Lagipula, yang diinginkannya bukanlah dunia yang sunyi. Akan lebih baik jika ada manusia dan binatang yang hidup di sana. Lin Xuan tidak perlu khawatir tentang hal ini. Beberapa orang dari dunia lain pasti akan datang. Namun, Lin Xuan akan mengendalikannya dengan ketat. Untuk saat ini, tidak perlu bagi mereka yang berada di atas Saint Realem untuk datang. Dia hanya merekrut mereka yang berada di bawah Saint Realem. Pada akhirnya, dia menemukan Bayi Kian Kian. Kian Kian, aku khawatir kamu tidak akan dapat kembali ke klan Bango Putih untuk sementara waktu karena klan Naga Banjir Hijau. Namun, sangat berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Mengapa Anda tidak tinggal di Double Rain Planet untuk sementara waktu? Akulah penguasa dunia ini. Aku bisa memberimu sedikit kekuatan agar kau bisa mengelola dunia ini untuk sementara. 4.128 Baiklah, Bayi Kian Kian juga tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa membantu Lin Xuan. Mengikuti di sisinya juga akan menjadi suatu beban. Dia tidak bisa kembali ke keluarganya, jadi sebaiknya dia tinggal di sini dan membantu Lin Xuan mengurus dunia ini. Itu bisa dianggap sebagai hubungan antara keduanya. Mungkin di masa mendatang, mereka bisa sering bertemu. Oleh karena itu, Baik Kian Kian menganggup dan setuju. Selanjutnya, melalui Lin Xuan, dia mengendalikan sebagian kekuatan dunia ini dan dapat memobilisasi kekuatan dunia untuk mengelolanya. Misalnya, dia bisa menggunakan hukuman dewa, tsunami, badai, dan sebagainya. Selain itu, meskipun kekuatannya tidak sebaik Lin Xuan, dia tetaplah seorang suci. Saat ini, sangat aman di sini. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga meninggalkan pesan agar dia memperhatikan seorang wanita bernama Yu Sikie. Jika pihak lain datang ke sini dan bersedia, dia bisa membiarkan pihak lain mengelola dunia ini bersama-sama. Sebagai jawaban, Baik Kian Kian menganggup patuh. Kemudian, Lin Xuan menemukan katak dan yang lainnya dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi dengan kalian? Nak, apakah kau sudah selesai dengan urusanmu? Katak itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Jika sudah selesai, ikutlah dengan kami. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tempat yang bagus. Kemana? Lin Xuan curiga. Apakah orang-orang ini begitu baik? Katak itu merasa bersalah. Ada apa? Nak, apakah kau meragukanku? En, Lin Xuan mengangguk. Aku rasa kamu bukan orang seperti itu. Persetan. Kodok itu sangat marah hingga muntah darah. Naga tua, Xiao Bai, katakan padaku, apakah aku berbohong padanya? Dia benar-benar marah. Sang naga merah berdiri, tersenyum canggung, dan berkata, orang ini tahu tentang suatu tempat yang luar biasa. Xiao Bai juga mengangguk. Mata Lin Xuan berbinar. Oh, jadi kali ini kalian kembali dengan muatan penuh. Harta karun apa yang kamu dapatkan? Ceritakan padaku. Mendengar ini, wajah ketiga orang itu menjadi muram. Iya, jangan bahas itu, kita sama sekali tidak mengerti. Xiao Bai menundukkan kepalanya dengan lesu. Naga merah juga berkata, ayah, tempat itu terlalu aneh. Kita tidak bisa masuk dan hanya bisa menonton dari luar. Lin Xuan memutar matanya saat mendengar itu. Karena itulah kau memikirkanku, kan? Bocah, apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan menipumu? Aku memberimu kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, kau mengerti. Katak itu melompat keluar dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia untuk pergi? Jika kamu tidak bersedia, maka aku akan pergi ke Black Mountain. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Lin Xuan melambaikan tangannya. Katak itu tertegun, dan naga merah mengedipkan mata padanya. Katak itu menerkam kaki Lin Xuan dan memeluk kaki Lin Xuan dengan erat. Bocah, siapa yang tahu kemana hantu tua gunung hitam pergi? Sekarang hanya kau yang tersisa. Saya tidak dapat membantu Anda. Kemampuanku dalam formasi hanya setara dengan Rusilong. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, menurutmu aku bisa. Kata-kata ini memang benar. Baiklah, berhentilah main-main. Naga merah berjalan mendekat dan berkata, Nak, tempat itu benar-benar memiliki aura yang tidak biasa. Kami menduga itu adalah harta karun, dan belum dieksplorasi. Hanya saja formasi di sana tidak biasa. Kali ini, kami mencarimu karena kami ingin meminjam kekuatan roh pedang naga agung. Lin Xuan juga berhenti tersenyum. Dia bertanya, tidak bisakah kamu mengambil mangkuk harta karun Waiti dari luar? Waiti berkata, saya sangat marah karena saya tidak bisa mendapatkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan bersiap. Lin Xuan juga berhenti main-main. Karena ada harta karun, dia tentu harus menjelajahinya. Karena semakin jauh dia melangkah, semakin berbahaya keadaannya. Dia sekarang adalah Saint Minor tingkat menengah, dan dia telah bertarung beberapa kali dengan senjata Saint King. Jika dia melangkah lebih jauh, Saint King yang asli mungkin akan muncul keluar. Ia harus cepat memperbaiki diri agar mampu melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ada bahaya yang lebih tersembunyi, yaitu kekuatan di balik Bronze Messenger. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul? Baiklah, kalian mungkin tidak mendapat apapun, kan? Namun, saya mendapat beberapa manfaat, dan saya akan membaginya dengan Anda. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan harta karun yang telah dirampoknya dari para yang mulia suci di dunia pegunungan hijau. Waiti, ini untukmu. Lin Xuan mengeluarkan setumpuk buah roh. Ini semua adalah buah roh berusia 10 ribu tahun, dan bahkan ada yang berusia 20 ribu tahun. Lagipula, bagaimana mungkin harta karun para yang mulia suci bisa lemah? Mata Waiti berbinar setelah melihatnya. Kodok itu juga berbaring, tetapi ditampar oleh Lin Xuan. Jangan diambil, ada sesuatu yang khusus untukmu. Benarkah? Kau bahkan menyiapkan sesuatu untukku. Nak, kau terlalu baik, aku mencintaimu sampai mati. Katak itu merasa gembira. Sang naga merah juga tidak bisa menunggu. Lin Xuan mengeluarkan jantung iblis suci, dan jantungnya berdetak kencang. Bagaimana ini? Sungguh ki iblis yang kuat. Sungguh energi yang kaya. Mata naga merah dan katak itu memerah. Ini barang bagus. Mereka berdua berpelukan dan tidak melepaskannya. Lin Xuan berkata, ada hal lain. Coba lihat ini. Dia memberikan slip giyok itu kepada Ruzilong. Ruzilong menyelidiki dengan jiwanya, dan katak itu juga melihatnya. Ia masuk, tetapi segera keluar. Dia tidak tertarik pada formasi susunan. Naga merah itu bersemangat. Heaven Breaking Arai Dao, kau bahkan bisa mendapatkan benda ini. Dia terlalu bersemangat. Besiaplah, kita akan berangkat dalam tiga hari. Lin Xuan melambaikan tangannya. Tiga hari kemudian, mereka menaiki Black Earth dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Qian Qian. Lin Xuan juga meninggalkan beberapa artefak suci untuk Bai Qian Qian. Selain itu, sumber daya kultifasinya juga cukup. Dia menyerahkan masalah ini kepada pihak lain. Lin Xuan dan dua orang lainnya menaiki kapal roh dan meninggalkan planet Double Rain. Pada saat yang sama, berita itu sudah menyebar. Bagaimanapun, pertempuran yang menggemparkan seperti itu telah terjadi di planet Double Rain. Tidak seorang pun memperhatikannya. Namun, hasil akhirnya mengejutkan. Orang-orang dari lima kota suci semuanya dikalahkan. Ini tidak mungkin. Kelima kota suci telah mengirim para yang mulia suci, dan jumlahnya lebih dari satu. Yang lebih penting, mereka telah mengambil senjata para raja suci. Namun mereka tetap kalah. Siapakah mereka? Mungkinkah raja suci yang sesungguhnya telah bergerak? Tidak. Kelima tanah suci saling berperang memperebutkan senjata palsu dan tertipu. Siapakah yang mengatur kejadian mengejutkan tersebut? Itu adalah Lin Woody. Lin Woody. Mungkinkah si jenius muda Lin Woody? Benar sekali, itu dia. Tidak mungkin. Meskipun dia kuat, dia hanya bersaing dengan generasi muda. Apakah dia sudah bisa bersaing dengan para yang mulia itu? Apa yang Anda ketahui? Bahwa Lin Woody telah memanggil tiga ribu setan surgawi, dan dia sangat kuat. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia memegang senjata raja suci dari iblis surgawi di tangannya. Kekuatannya sungguh mengerikan tak tertandingi. Terlebih lagi, murid utama kota tanpa tanding, Ling Hu Chuik Sui, telah membawa lima orang suci tertinggi dan pedang tanpa tanding. Mereka duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Pada akhirnya, mereka mengalahkan tiga kota suci dalam kondisi puncak. Ada berita yang lebih mengejutkan lagi. Planet Double Rain sebenarnya milik Lin Woody. Apakah dia mendapatkan jantung dunia? Dan tampaknya dia telah mendapatkannya sejak lama. Teriakan dan diskusi terdengar. Pada saat ini, semua orang di alam semesta mendidih. Sejak klan hujan dihancurkan, planet Double Rain telah menjadi mangsa di mata banyak orang. Para orang suci yang berkuasa itu semuanya ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. 4129. Terlalu banyak keuntungan memiliki dunia. Dia tidak hanya bisa menikmati sumber daya yang cukup, tetapi dia juga bisa menggunakan kekuatan dunia untuk mengolah senjata suci. Yang lebih penting, dia juga bisa menggunakan kekuatan dunia untuk memperkuat dirinya dalam pertempuran di masa depan. Kekuatan tempurnya akan melonjak. Nah, dunia seperti itu sebenarnya telah didapatkan oleh seorang pemuda. Istana Iblis paling banyak memuntahkan darah. Namun, tidak ada cara lain. Dengan klan Iblis Langit dan kota tak tertandingi di belakangnya, Lin Suan sama sekali tidak takut pada kota suci manapun. Dan kota-kota suci tersebut jelas tidak ingin saling berselisih sepenuhnya demi sebuah dunia. Lin Suan tidak menyadari semua kebisingan itu. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah hitam, berkultivasi dalam diam. Ada tumpukan harta surga dan bumi di sekelilingnya, yang memberinya cukup energi. Whitey juga sama. Setelah memakan buah roh berusia 10 ribu tahun itu, perutnya yang kecil menjadi bulat. Di sisi lain, katak itu juga dengan cepat menyerap darah Dimensain dari Crimson Dragon untuk memperkuat dirinya. Naga Merah juga mempelajari jalur susunan pemecah surga untuk meningkatkan kekuatan susunannya. Begitu saja, mereka meluncur melewati kekosongan alam semesta. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Dia bertanya, kita belum sampai. Kemana orang-orang ini pergi? Kecepatan mereka saat ini sangatlah cepat, dan mereka dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan tak berujung dalam sekejap mata. Kini, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan mereka masih belum sampai di tempat tujuan. Tempat ini terlalu terpencil. Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Sebuah suara dingin datang dari samping. Lin Suan menoleh dan tersenyum. Si cantik yang dingin itu tentu saja adalah Murong King Cheng. Sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan ke pavilion Kunlun dan mengirim pesan kepada Murong King Cheng, menanyakan apakah dia bersedia pergi. Murong King Cheng tidak ada kegiatan, jadi dia ingin pergi dan menjelajah. Jadi, dia mengikutinya. Nak, bagaimana mungkin aku salah? Percayalah, kita pasti akan sampai dalam sepuluh hari. Jika tidak bisa, aku akan memberikan kepalaku kepadamu. Apa gunanya kepalamu? Kodokmu tidak bisa dimakan. Lin Suan menyerang dari samping. Sial, biarku beritahu, aku punya garis keturunan binatang dewa. Katak itu sangat marah hingga memuntahkan darah. Begitu saja, mereka terbang selama sepuluh hari lagi. Benar saja, dia melihat sebuah bintang di depannya. Namun, bintang itu terlalu gelap. Bintang itu sebenarnya tertutup oleh banyak sekali tumbuhan. Itu bisa dilihat dari jauh. Ya Tuhan, apakah masih ada orang yang tinggal di sini? Lin Suan terkejut. Ini tidak mungkin dunia yang mati, kan? Murong King Cheng juga berdiri dan sedikit mengernyit. Dia memeluk Xiao Bai dan berkata, memang, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan apapun. Tidak perlu merasakannya. Hal terpenting di dunia bintang ini bukanlah bintang-bintang, tetapi tumbuhan di atasnya. Katak adalah yang pertama melompat keluar. Sang naga merah melambaikan tangannya dan anak laki-laki itu pun mengikutinya. Lin Suan memegang tangan Murong King Cheng, dan mereka berdua terbang keluar. Setelah rombongan itu terbang keluar, Lin Suan menyingkirkan tanah hitam dan melihat ke depan. Dia menyadari bahwa tanaman merambat di dunia ini telah membentuk banyak labu. Aura yang dipancarkan labu tersebut sungguh luar biasa. Mungkinkah labu tersebut merupakan binatang iblis? Cepatlah dan temukan labu ke 9999. Disitulah kami mencarinya. Saat katak terbang, ia mencari. Tak lama kemudian, katanya, ini dia. Mereka sudah pernah ke sini sekali, jadi mereka familiar dengan tempat itu. Lin Suan dan Murong King Cheng mengikuti di belakang. Mereka tiba di depan labu ke 9999. Itu adalah labu ungu. Dari luar tampak lebih gelap daripada yang lain, tetapi tidak ada yang istimewa darinya. Lin Suan bertanya, apa gunanya labu ini? Mungkinkah itu sebuah harta karun? Kalau begitu aku akan membantumu menebangnya. Lin Suan pernah melihat labu musim semi kuning sebelumnya. Mungkinkah labu ini juga lahir dari surga dan bumi. Artefak suci. Nak, jangan main-main. Katak itu berteriak. Lalu, ia berkata, lihat aku. Dia melangkah maju dan menarik tutup labu. Seketika aura misterius mengalir keluar. Ekspresi wajah Murong King Cheng tampak serius, dan bayangan burung Phoenix muncul di tubuhnya. Lin Suan juga mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Dia merasakan bahaya yang membuat rambutnya berdiri tegak. Kau lihat itu? Nak, aku tidak berbohong padamu. Katak itu juga mundur beberapa langkah. Dia menunjuk labu itu dan berkata, benda itu ada di dalam labu. Kita harus memikirkan cara untuk masuk. Baiklah, kalian semua kemarilah. Lin Suan memanggil mereka ke sisinya dan kemudian mengaktifkan jiwa pedang naga agung. Itu menyelimuti mereka dan membuat mereka kehilangan kekuatan terhadap jiwa pedang naga agung. Mereka tidak berani menunda dan mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatan mereka. Seolah-olah itu telah menjadi hidup. Ledakan. Bayangan pedang berbentuk naga melilit mereka dan menyerbu ke dalam labu. Benar saja, saat mereka ingin masuk, mereka dihalangi. Namun, jiwa pedang naga agung terlalu istimewa. Maka dalam sekejap, ia memotong segalanya dan menyerbu masuk. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin lambat kecepatannya. Pada akhirnya, kecepatannya sangat lambat. Butuh waktu lima hari penuh bagi mereka untuk menerobos dan memasuki labu tersebut. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka masuk, ada kapal roh lain di dalam kehampaan. Ia terbang dengan cepat ke arah mereka. Tampaknya targetnya juga dunia ini. Tak lama kemudian, labu itu berhenti dan lima sosok berjalan keluar. Mereka semua adalah pria dan wanita muda. Mereka melihat tanaman anggur di depan mereka yang penuh dengan labu dan tersenyum. Sepertinya ini adalah tempat yang tepat. Menurut berita, hanya ada satu dunia ajaib di dalam labu ini. Temukan dengan cepat. Orang-orang itu segera mencari. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian hijau berteriak. Ayo cepat, labu ini bukan dari kelas satu. Keempat orang lainnya bergegas mendekat. Mereka menatap ke depan dan mengerutkan kening. Tutup labu itu terbuka. Mungkinkah ada orang yang masuk? Itu tidak mungkin. Seorang pemuda berkulit gelap mengerutkan kening. Selain kita, siapa lagi yang tahu tentang tempat ini? Mungkinkah Raja Suci telah muncul? Beberapa dari mereka mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata, tidak mungkin. Seseorang seharusnya menemukannya secara kebetulan. Saya rasa dia tidak bisa masuk dengan kekuatannya. Mungkin dia sudah mati di dalam. Ayo cepat pergi. Pada titik ini, mereka berlima juga mengeluarkan formasi susunan. Tampaknya mereka tahu cara memecah formasi susunan ini. Di dalam labu, sosok Lin Suan dan yang lainnya muncul. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada sebuah dunia di dalam labu itu. Dunia itu tampak sangat luas. Itu sungguh-sungguh ajaib. Bagus, kita sudah masuk. Akhirnya kita masuk. Katak itu sangat gembira. Naga merah juga melompat-lompat liar karena kegirangan. Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam. Karena ketika dia mendongak, dia melihat tumpukan tulang di depannya. Itu sebenarnya bukan gunung, tetapi tulang. Namun, itu terlalu besar, seperti gunung. Dagingnya sudah lama hilang. Bahkan darahnya pun hilang. Hanya ada beberapa retakan di sana-sini. Namun, aura yang tersisa masih membuat orang merasa tertekan. Mereka tidak tahu betapa kuatnya kerangka ini saat masih hidup. Pada saat ini, ia telah mati di sini. 4.130 Ayo, mereka melangkah maju. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak tulang seperti itu. Akhirnya, mereka melihat sebuah gunung di depan mereka. Gunung itu sangat istimewa. Seolah-olah seekor naga dan seekor harimau melingkar bersama. Sungguh aneh. Terlebih lagi, aura di atasnya bahkan lebih mengerikan. Lin Suan bahkan melihat melalui mata ilahi rahasia surgawi. Dia melihat ada bekas darah di anak tangga gunung ini. Dan darah itu berasal dari entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Akan tetapi, auranya masih sangat menakutkan. Murong, King Cheng dan yang lainnya semuanya mengaktifkan pertahanan mereka. Lin Suan juga mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Dia sedikit mengernyit. Apa yang mereka tunggu? Cepatlah! Kodok dan naga merah memimpin dan bergegas keluar. Katak itu melompat tinggi, ingin melompat langsung ke gunung. Naga ilahi pelangi gelap mengayunkan ekornya. Mereka berdua sangat cepat. Namun, dalam sekejap, mereka bangkit kembali. Engah! Ah! Dua teriakan terdengar. Keduanya berguling menuruni gunung dan bahkan memuntahkan setegup darah. Mereka terluka. Lin Suan terkejut. Dia menggunakan hukum kayu untuk menyembuhkan mereka berdua. Pada saat yang sama, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan bergerak. Tempat ini tidak biasa. Sialan! Mereka benar-benar ingin menjadi begitu kuat. Mereka benar-benar terluka. Naga merah itu tercengang. Dia adalah naga ilahi. Seberapa kuat fisiknya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar terluka. Di sisi lain, si katak juga menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh lagi. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menarik murong kinceng dan berjalan maju. Saat mereka menaiki anak tangga pertama, mereka merasakan tekanan besar. Tampaknya semakin tinggi mereka naik, semakin besar tekanannya. Keduanya berjalan menaiki lima anak tangga berturut-turut, dan murong kinceng berhenti. Katanya, lihat, tangga ini. Lin Suan juga mengamati dengan saksama. Ia menemukan bahwa material tangga ini bukanlah emas atau batu. Sebaliknya, material itu tampak seperti sejenis batu giok. Bahkan ada beberapa rune dao besar yang terukir di sana. Murong kinceng menemukan bahwa beberapa tempat bahkan dihiasi dengan kristal dewa. Selain itu, itu adalah kristal dewa yang sangat berharga. Itu telah ada selama puluhan ribu tahun. Kualitas kristal ilahi ini terlalu tinggi. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Murong kinceng sangat gembira. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, dan bayangan burung phoenix menyerang. Dia ingin meraih kristal suci itu. Butuh banyak usaha baginya untuk menggalis satu. Mata naga merah dan yang lainnya juga berubah merah saat mereka mulai makan. Mereka mulai mengetuk dan mengetuk. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan mulai memukulnya dengan artefak sakralnya. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi orang-orang klan iblis besar saat mereka melihat senjata suci legendaris mereka digunakan sebagai sekok. Begitu saja, mereka menggali harta karun sambil berjalan mendaki gunung. Kadang-kadang, dia bahkan berhenti untuk memahami Dao Agung. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan kekacauan. Pada saat yang sama, kelima pria dan wanita misterius itu masuk. Mereka menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka jalan masuknya akan sesulit ini. Sungguh mengejutkan. Kedua wanita itu menyeka keringat mereka yang harum dan berkata, itu bukan apa-apa. Diperkirakan jalan masuknya akan sulit. Seharusnya tidak ada banyak bahaya di dalam, kan? Mereka pun melihat sekeliling. Tempat ini memang tidak biasa. Tidak mungkin tempat ini adalah tempat legendaris. Ayo, kelima orang itu mengambil pil dan menelannya untuk memulihkan tenaga mereka. Pada saat yang sama, mereka bergerak cepat. Segera, mereka melewati tulang-tulang putih besar dan sampai di depan. Mereka melihat sebuah gunung yang berbentuk seperti naga dan harimau. Ayo, mereka naik dengan hati-hati. Ketika mereka melangkah beberapa langkah, mereka mengerutkan kening. Mengapa saya merasa ada seseorang yang pernah ada di sini? Lihat, ada bekas-bekas pembongkaran dan masih sangat baru. Seharusnya ada kristal ilahi tingkat tinggi di sini sebelumnya. Apakah itu digali oleh seseorang? Sudut mulut mereka berkedut. Siapa itu? Dia terlalu kejam. Bagaimana hal-hal yang membuka jalan itu dapat dibongkar? Mungkinkah sekelompok perampok ganas telah datang? Seorang pemuda berpakaian ungu mendengus dingin. Dasar bodoh. Tampaknya mereka tidak tahu harta karun apa yang ada di sini. Ayo kita naik. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan lagi. Jika mereka memicu semacam formasi susunan, kita akan mendapat masalah. Beberapa di antara mereka menambah kecepatannya. Pada saat yang sama, di gunung, Lin Suan masih sibuk. Naga merah dan yang lainnya berhenti. Mereka menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Mengapa saya mendengar suara seperti ada sesuatu yang pecah di udara? Saya juga. Murong King Cheng bertanya, Saudara Suan, kamu harus menyelidikinya. Mari kita lakukan. Lin Suan mengangguk. Mata ilahi rahasia surgawinya mengamati sekeliling. Tempat ini sangat misterius. Mereka tampaknya merasakan tekanan dan tidak mampu mengembangkan jiwa mereka sepenuhnya. Mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan jauh lebih kuat dari milik mereka. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengerutkan kening. Hati-hati. Seseorang benar-benar datang. Apa? Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang tempat ini kecuali aku. Katak itu tampak tidak percaya. Namun, mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan salah. Benar saja, tidak lama setelah mereka menemukannya, lima sosok muncul di jalan setapak pegunungan di bawah mereka. Aura mereka berlima sungguh luar biasa. Dan mereka masih sangat muda. Dari kelihatannya, mereka seharusnya adalah para jenius muda. Mereka tidak tahu dari kota suci mana mereka berasal. Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah melihat sebagian besar orang di kota suci, jadi dia bisa mengenali mereka melalui beberapa aura mereka. Namun, aura kelima orang ini membuatnya tercengang. Dia tidak bisa mengatakannya. Lima orang di bawah tentu saja melihat Lin Suan dan yang lainnya di atas juga. Ketika mereka melihat seekor ular dan seekor katak memegang persenjataan suci dan dengan panik menghancurkan tanah, mereka terkejut melihat seekor ular dan seekor katak. Sudut mulut kelima orang itu berkedut, dan mata mereka hampir keluar. Seperti yang diduga, mereka adalah sampah tingkat rendah, semut. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Ketika mereka saling menatap lagi, penghinaan di mata mereka menjadi lebih kuat ketika mereka melihat Lin Suan. Ada semut lain. Dari penampilannya, sepertinya tidak terlalu penting. Dia juga sampah. Ketika mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di samping Lin Suan, mereka tercengang. Terutama ketiga pemuda itu, mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Suatu keindahan, dan keindahan yang tiada taraf. Mereka tidak menyangka akan melihat peri seperti itu di sini. Sungguh mengejutkan. Dua wanita lainnya mendengus dingin. Mereka jelas sangat cemburu dengan penampilan pihak lain. Merasakan tatapan orang-orang itu, murong kinceng mendengus dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang dingin. Para pemuda itu mengalihkan pandangan dan tersenyum canggung. Tak lama kemudian, mereka berjalan mendekatinya. Aku tak menyangka akan bertemu orang lain selain kami di sini. Dan dia adalah peri yang cantik sekali. Aku sangat beruntung. Aku Lu King Feng. Bagaimana aku harus memanggilmu, peri? Murong kinceng mengabaikan orang-orang seperti itu. Dia memegang lengan Lin Suan. Ekspresi kedua pria di belakang juga berubah. Apa yang terjadi? Menurut mereka, Lin Suan seharusnya adalah pelayan murong kinceng. Akan tetapi, tindakan keduanya membuat mereka sadar bahwa bukan itu yang terjadi. Mereka adalah pasangan. Bagaimana mungkin, apa yang dilakukan anak ini hingga memiliki pasangan dao yang begitu cantik? Mereka ingin merenggutnya. Ada sedikit kegilaan di hati orang-orang itu.